Yang kami hormati, sambutan kedua oleh Ketua Yayasan Ali Ilham kepada Bapak Lamode Irianto Ahlimadiyah Anastisi dengan hormat disilakan. Saya takutkan yang telah membangun waktu untuk menghadiri percaraan disudar pada hari ini. Para bisawang yang berbahagia, atas nama Yayasan, kepada seluruh bisawati dan keluarga, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda semua, meraih sukses dalam menyelesaikan studi dan akademik bulan-bulan yang berwarna pada penggunaan keberadaan akademik. Yang secara resmi, penghargaan itu telah kita saksikan melalui acara juga pada hari ini. Menyampaikan kita berterima kasih dan penghargaan yang disini kepinginan atas kerja kelas di dalam menantarkan para mahasiswa meraih kualifikasi akademi yang mereka harapkan. Kita berterima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada Bapak Pekornatur Keportusia 9 Sulawesi atas pangkuan dan bimbingan, sehingga akademik keberadaan kultur raya berkembang seperti saat ini dan sesudah sangat jauh berbeda jika dibanding dengan saat berbeda tahun yang silap. Kutut, yang umumnya melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi terbesar di Pulau Jawa dan Sulawesi, sehingga mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, hanya masyarakat yang berpenghasilan menengah dan menengah ke atas, sedangkan masyarakat yang berpenghasilan secukupnya putra putrinya menjadi pengangguran, menindikkan fenomena tersebut para penggiri akademik ini berkimpu dalam jenjang peranggilan terpandang untuk menjurikan akademik dan putra raya bahwa Bapak Pekornatur Keportusia 9 Sulawesi kepergulian dan tanggung akan masa depan adalah sebutan yang berkualitas dalam rangka menisi pembangunan dalam kutal-kutal. Dalam menikmati harapan masyarakat terhadap keburuan tinggi swasta, saya berharap akademik dan putra raya konsisten kursus meningkatkan kualitasnya peran diayasan dalam menyediakan segala persentas, sarana dan pasaran pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, tetap membangun hadung sesuai dengan standar proses perpulian, dan memperhatikan perbandingan jumlah mahasiswa, demikian juga dengan kelengkapan rupa resipi laptop yang tersedia pada setiap orang. Sehingga dosen dapat memanfaatkan secara optimal, SEMAT ini adalah hubungan kerja perasaan yang menilai dalam membangun masyarakat kampus, seperti istimewa yang para leluh kutal boleh mengkarur sama namun itu, merah kita berbakti untuk menikmati kita bau-bau selalu setenggara. Para bisutawan dan undangan hadirin yang saya hormati, kesan saya selalu kekuyiasan, hasilnya untuk para bisutawan sebagai berikut. Setiap saat ini saudara telah berhak menyandar gelat, sebenarnya diberikan nilai tamar bagi saudara, di luar saudara. Untuk itu saudara harus menempatkan diri, khususnya cara berpikir, menjadi terstruktural dan produktif, sehingga menghasilkan karya bagi masyarakat sekitarnya. Amatan kependian dan ilmu yang saudara miliki, sejalan dengan keimanan dan ketakuan kepada Tuhan yang merasa. Hal ini penting untuk memperhatikan agar saudara-saudara tamat mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia wabung akhirat. Pada era global sesuai ini, akan selalu terjadi kompetisi yang sangat ketat. Untuk itu, kompetisilah dengan jujur dan berani. Berikutlah kemenangan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kekuatan orang lain, atau cara lain yang tidak sehat. Menangkan sesuatu kompetisi dengan kekuatan yang datang dari diri sendiri, kemenangan itu akan melanggirkan nikmat, rasanya berbeda dengan kemenangan yang diraih secara tidak sesuai. Kita akan selalu dihentui perasaan berdosa. Saudara-saudara tamat mencapai kekuatan terhadap perkembangan di lingkungan, agar tidak menjadi mencuri yang asing dan apatis, pacu dan ikat yang kemampuan dalam penguasaan bahasa asing. Dengan adanya kemampuan bahasa asing itu, maka saudara akan lancar berkomunikasi, terutama berkaitan dengan bidang, penuh basah dan perkembangan di lingkungan yang saudara-saudara. Kita akan nama baik saudara, nama baik keluarga, dan nama baik alamat dan akademik. Akademik Tuan dan Kutonraya yang kita cintai, dan kita akan menunjukkan prestasi, dedikasi yang baik dan mengembangkan sebagai alumni Akademik Tuan dan Kutonraya. Jangan kuas dengan gelar yang ada sekarang, tapi gembangkan untuk menggambangkan kursus ilmu pengetahuan secara lebih luas dan mendalami dan memakbakti bagi kejahatan bangsa dan negara ini. Jadikanlah ilmu yang saudara dapatkan sebagai bentang untuk sukses sebarang di masa datang. Sukseskan saudara dalam kebahagiaan kami. Bapak, Ibu, para pendapat yang saya cintai. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya jenis kesehatan provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau atas bantuan dan kerjasama yang berjalan selama ini sehingga aku kemerlaya dapat berkembang dengan baik. Sebelum saya menutup acara ini sekali lagi, saya atas nyaman keperluasan dan seluruh karyawan dan karyawannya menyampaikan kononan mahasiswa atas segala kekurangannya sehingga pada Tenggara Wati menjadi aluni kebakanan Tahun Akademi 2012-2013 Serubungan dengan itu Maka pertama-tama saya ucapkan selamat Kepada seluruh mahasiswi Yang disudah pada hari ini Saya berharap Mulai saat ini Para wisudawan harus bisa bersikap Dan berperilaku lebih dewasa Karena saat ini Saudara-saudara sudah memulai Menempuh perjalanan kehidupan yang sesungguhnya Itulah kehidupan ketika saudara-saudara Menjadi seorang yang akan sangat berperan Di dalam kehidupan masyarakat Bahwa kebidana bukanlah hanya sebuah lahan pekerjaan Karena kebidana adalah sebuah profesional Dengan demikian Siapapun yang berusaha menjadi seorang bidana Maka berarti ia juga harus berusaha dengan keras Untuk bisa menjadikan dirinya Untuk bisa menjadikan dirinya Betul-betul seorang yang profesional Di bidangnya Jika saudara-saudara mematang kebidana semata-mata Hanya sebuah lahan pekerjaan Maka sulit bagi saudara-saudara Untuk bisa menjadi seorang bidan yang sejati Sebab para bidang sejati Bekerja bukan hanya didorong oleh keinginan Untuk mencari dan mengumpulkan rezeki Melalui pekerjaannya sebagai seorang bidan Tetapi mereka bekerja Lebih didorong oleh motivasi Membantu orang-orang yang membutuhkan kealian di bidang kebidana Artinya Bidang kebidana Seperti bidang kedokteran Atau profesi bidang kesehatan lainnya Pada umumnya Memiliki nuansa pelayanan kemanusiaan Yang lebih kental Pelayanan kemanusiaan ini Sulit diwujudkan dengan sebaik-baiknya Kalau para pelakunya Hanya berorientasi Pada keinginan mendapatkan keuntungan material Sebaliknya Nuansa pelayanan kemanusiaan itu dapat terwujud dengan baik Apabila para pelakunya Betul-betul menyadari posisi dirinya Sebagai pelayan kemanusiaan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan Saya ingatkan hal ini Sebab saya memiliki harapan Agar para lulusan Akademi Kebidana Putum Raya ini Nantinya bisa tumbuh dan berkembang Menjadi para bidang sejati Bidang yang akan mampu menempatkan dirinya Lebih pada posisi Sebagai seorang pelayan kemanusiaan Dan bukan seseorang yang menempatkan dirinya Sekedar sebagai pencari nafkah di bidang kebidana Percayalah Apabila seseorang kemudian mampu menjadikan dirinya Sebagai seorang profesional Maka insya Allah Rezeki akan mengikuti dan mengalir dengan sendirinya Profesi bidang Di negara kita adalah profesi yang sangat dibutuhkan Untuk menunjang pembangunan bidang kesehatan Dalam hal ini Maka para bidang diharapkan Mampu menjadi agen-agen perubahan sikap Perilaku masyarakat Yang masih banyak Tergantung pada tata cara kebidana tradisional Para bidang juga diharapkan bisa berperan optimal Dalam meminimalkan jumlah kasus Ibu melahirkan meninggal Yang saat ini relatif masih tinggi Dengan baik oleh para wisudawan hari ini Pada saat yang sama Tidak ada cara lain yang harus kita temukan Kecuali mendidik Dan melahirkan para bidang yang betul-betul profesional Saya kira itulah salah satu tantangan Yang harus bisa kita jawab Terus oleh seluruh sikitas akademi Akademi kebidana utang raya Demikian kiranya hal-hal yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Akhirnya Kepada seluruh wisudawan Sekali lagi saya ucapkan selamat Atas prestasi akademis Yang telah saudari-saudari capai Semoga perjalanan pengertian saudara Di bidang kebidana akan selalu Mendapatkan bimbingan dan lindungan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buali kota Bawau Berterandus Haji MZ Amirul Tame MSI Terima kasih Bukan berikut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Bapak Insinyur Baruing Seraib Etnesi EPH dengan hormat di Selatan Dalam rangka yang juga ada dawahnya disini Besok proyek Jadi yang sudah Ada pertemuan Bapak Nas Dibadui Mengundang para Kepala Dinas Kesehatan Pendidikan dan Kepedat Di wilayah krisik Beliau menutupasannya kami Berdatang pada Wisuda kali ini Sebagaimana ini layaknya seperti itu Beberapa wisuda Kalau belum diperlangan Biasanya kami kebaskan Sebelum saya membacakan sambutan ini Saya telah tertarik dengan apa yang disampaikan tadi Direktur Akademi Buntun Raya Bukan terbayang Karena sejarah atau kristimu penting dari Akademi Kebidanan Buntun Raya ini Sebetulnya saya sangat hafal Historinya Jadi dulu tahun 2008 bagaimana beliau selaku Sebetulnya beliau itu adalah pegawai kesehatan Jadi orang kesehatan, orang di badan Waktu itu beliau datang Ya sebetulnya Saya juga gak terlalu kenal Tapi beliau nyari-nyari orang Sebetulnya siapa yang bisa bantu beliau Kasihkan rekomendasi Untuk membuat ini Tapi dulu korea itu masih takut-takut ketemu saya Kalau sekarang gak terlalu kenal lagi Jadi singkat ceritanya dulu saya berpikir begini Walaupun agak sulit ya Jadi Bapak Ibu memberikan rekomendasi untuk pendidikan kesehatan itu memang adalah Sangat sulit Dan itu memerlukan artinya kekuatan supranatural Kenapa harus saya katakan begitu? Karena tidak semudah itu kita memberikan rekomendasi untuk pendidikan-pendidikan kesehatan Karena ilmu kesehatan itu termasuk ilmu mau Jadi ilmu itu adalah ilmu antara hidup dan mati Kalau keteknikan, ilmu bangunan Kalau bangunannya robo ya paling juga bisa diperbaiki Tapi kalau bidang salah ngolong, mati Jadi hukumnya macam-macam Singkat ceritanya Berminta Yayasadi harus serius Modal mu apa? Jadi beliau mengatakan bahwa modalnya Kesungguhan hati yang pertama Saya kira itu yang pertama Yang harus, artinya orang tua Yakinkanlah bahwa Akademi Kebidanan Bukum Raya ini Melalui proses yang betul-betul dijalani sesuai dengan kuturan Jadi kalau tadi direkturnya bolak-balik bilang itu indikal dan sebagainya Itu tidak benar Yang kedua, Akademi Kebidanan Bukum Raya sampai hari ini Sampai pada penerimaan siswa kemarin tahun 2012 Sampai penerimaan siswa tahun 2012 kemarin Akademi Kebidanan Bukum Raya masih bernaut di sistem penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jadi dia adalah sangat legal Akademi Kebidanan Bukum Raya Akademi Kebidanan Bukum Raya Akademi Kebidanan Bukum Raya Terima kasih Namun terdapat Menilai respon secara maksimal oleh semua institusi kesehatan Pada spek lain, kualitas hasil pendidikan dan perlatihan sumber daya manusia kesehatan pada dunia Masih belum juga memudai Dan sebabkan antara lain Karena akreditasi dan institusi pendidikan Termasuk jurusan dan program studi bidang kesehatan Belum begitu maksimal Demikian juga akreditasi untuk perlatihan SDM Belum disepenuhnya dilaksanakan dengan baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia Kesungguhan untuk memberikan Kesehatan yang berkualitas Tentu harus ditunjang Oleh ketersediaan sumber daya Kesehatan yang memadai Di antaranya sarana-pasarana kesehatan Obat dan perbekalan kesehatan Serta yang tiga Karena pentingnya adalah ketersediaan sumber Manusia kesehatan dalam jumlah Mutu yang cukup Jika ini tidak Berkerja Baik dengan jumlah ketersediaan Maka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Tidak mungkin dapat kita capai Sampai saat ini jumlah sumber daya Manusia kesehatan yang bekerja Di seluruh instruksi kesehatan Di Sulawesi Tenggara adalah 9.169 orang Jumlah ini diperkirakan Yang terus bertambah Seiring dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan Kepada masyarakat Khusus untuk dengannya kesehatan Jika kita menggunakan indikator rasu Per seratus ribu penduduk Maka idealnya Harus terjadi Mencapai seratus per seratus ribu penduduk Indah-indah yang bekerja sampai saat ini Baru mencapai 1.861 Artinya masih ada defisit Atau kebutuhan yang masih diperlukan Kurang lebih sekitar 400 orang Masuk kota bau-bau Kenapa kan? Belum ada wakatubi Belum ada Dulu bicara buton itu adalah buton Termasuk bau-baunya Dulu yang masuk ke tempatan itu Orang-orang yang dari daratan Kalau itu orang dari Sulawesi Selatan Itu setelah mati Banyak pemburuasa Baru datang ke sini Bulan ketiga Binta-binta Ya karena Pacarnya Ditonawin Pacarnya Ditonawin Ini yang kita harapan Maka saya bilang pada itu Kalau serius bikinnya ya Serius Baru saya bantu Tapi kalau tidak serius Tidak mau Tapi beliau Alhamdulillah Beliau bilang Serius Kita bantu Harapannya Adik-adik yang ada sekarang ini Betul-betul Harus Mau Dan jadi Tendaga bidang Di daerah buton Dan sekitarnya Jangan nanti Tiba-tiba Kalau dengar Rumah sakit Di provinsi Sudah bagus Sudah hebat Ada insentifnya Lebih besar Di provinsi Kita pindah Juga di provinsi Akhirnya Bawa-bawa tetap Kekurangan bidang Seperti itu Bukan seperti itu Jadi artinya Mengaktif ulang Di wilayah sini Terutama Kalau di kampungnya Dan kita minta Kepala Dinas Kesehatan Kota Bawa-bawa Dan juga Kepala Dinas Kabupaten Boton Saya sering memadakan Usahakan Untuk menerima PTT Ya Karena tahun 2013 2013 Kita Ketan 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 Untuk 2013 Kita tidak Mau lagi Memperimikasi Penderimaan bidang BTT Kalau bidang BTT itu Tidak dibuktikan Bahwa dia Pertama 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 Yang diperuntaskan Harus Orang setempat Jadi kalau misalnya Dia dari Masangka Orang Masangka Gitu Kalau memang Bapak ibunya disitu Bikin percetan Itu prioritas Apalagi kalau Bapak ibunya Kepala Desa Atau Kapolsek Atau apapun disitu Itu lebih prioritas Yang kedua Dia punya garansi Ya Ini adalah yang pertama Yang kedua Dia punya garansi Mau tinggal disitu Selama BTT Walaupun dari mana Ya Terus yang ketiga Ini mohon maaf Pakat doa kapotis Kita ngambil Kebijakan 2013 Lebih Ya Lebih memperhatikan Lulusan Dari Sulawesi Tenggara Karena memang Ini harus ada Kebijakan khusus Karena kita Seperti kemarin-kemarin Agak sedikit Kesulitan Menghadapi pendidikan Pendidikan ini Terutama Dairah Polaka Dairah Polaka itu Banyak juga Jiri lulusan Dari akademi-akademi Dari luar Sehingga Lulusan kita Tenggara bertambung Padahal Kebijakan sekarang Ada pelitak ibu Ada Kebijakan Dutun Raya Ada Menara Dunda Ada di Muna Ada beberapa Termasuk Juga di Negeri Porteks Baik Bapak ibu Yang memahamati Dan diharapkan Yang dibesudah Dan dilantik Dan disumpah Pada hari ini Agar tidak berhenti memperkaya ilmu pengetahuan sampai disini Untuk menjadi tenaga kesihatan yang profesional Akhirnya Kepada dosen Pengelola Institusi Pendidikan Saya juga berharap Agar senantiasa Meningkalkan Profesionalisme Dalam dilenggarakan Pendidikan Tindakkesihatan Khusus untuk tenaga Pengelola Pendidikan Tadi saya sependapat Dan saya pikir itu Karena Komporatis punya Gawing Itu sebutkan Raya Karena saya berteman baik Sama-sama Kedua Yesaknya Saya selalu minta Kalau bisa Tolong itu Pengelola itu Betul-betul Bidat yang profesional Jadi kalau Gini Saya suka berandai Anda dengan Dengan Pak Ariyanto itu Anda kan beri sekolah anestesi Bayangkan kalau sekolah anestesi Kalau yang didik bapak itu Antigisi Apa jadinya itu saya bilang Anestesi Kalau tidak bersama Mayoritas didiknya itu Harus Kepidahan Nah bila perlu Tadi Pak Kedua-Kobor Teradakan Harus Sudah Rata dua Karena sekarang Ada kesihatan reproduksi Yang sampai hari ini Masih banyak Di Makassar Dilakukan Silahkan Yayasan bisa Tadi Kopertis juga Menyediakan ya siswa dan sebagainya Silahkan bersama Meningkatkan Karena kita maunya Bukan hanya inputnya saja Masih suanya yang harus Masuk dengan nilai yang bagus Tapi juga pengelolaan Termasuk masanya Harus juga yang lebih berbalik Saya berpesan Agar tidak pesan-pesannya Mendorongkan keuntungan anak kita Agar mau Dan bersedia Mengambilkan keandiannya Untuk musa dan bangsa Khusususnya Untuk masyarakat Di Sulawesi Tenggara Akhirnya saya juga Mengucapkan selamat Kepada Seluruh Bersudawan Yang telah Hulus dan dilantik Pada hari ini Dan semoga Kesuksesan Yang ada saat ini Menyertai adik-adik sekaligus Sampai aneh mati Demikian Yang dapat Saya sampaikan Wakti-wakti Wakti-wakti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Terima kasih Minimum Beran-Ibu sekalian Yang saya hormati Yang pertama Sumber daya awal Itu 15% Yang kedua Penguas 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 Ini Tiga Ini adalah Aspek Sumber daya manusia Jadi 85% Kemajuan Satu bangsa Ditetukkan oleh Sumber daya manusia Dan sumber daya manusianya Bagus Itu pasti Makmur Negara Yang sumber daya Alamnya Minim Tapi sumber daya Manusianya Bagus Itu juga Makmur Kalau yang pertama Tadi itu Seperti Amerika Eropa Sumber daya Bagus Sumber daya manusianya Bagus Tapi kalau Jepang dan Korea Singapura Sumber daya Alamnya Itu minim Sekali Tapi sumber daya Usianya Bagus Sehingga mereka Sangat maju Kurang berkualitas Maka dia Maka dia akan Tertanya Mengejar Ketinggalan Dan tentunya Kalau Suatu negara Yang sumber daya Alamnya Rendah Minim Dan sumber daya Manusianya Juga rendah Kualitasnya Maka pasti Dia ada Negara miskin Banyak di Afrika Itu Dengan negara Yang sumber daya Alamnya bagus Tetapi Karena sumber daya Manusianya Lemah Maka tidak bisa Berbuat banyak Malah Kalau Dua-duanya Lemah Nah Oleh karena itu Perang sebuah Perguruan tinggi Salah satu Fungsi utama Perguruan tinggi Adalah Melakukan Pembelajaran Dan mempersiapkan Pembelajaran Untuk suatu bangsa Yang memiliki Daya saing yang tinggi Bagaimana Sarat Atau Ciri-ciri Sumber daya Manusia Yang berkualitas Yang memiliki Daya saing Yang pertama Sumber daya Manusia itu Harus Memiliki Kemampuan Apakah itu Kemampuan akademik Atau kompetisi Alias Pengusaha Film Pengetahuan Dan teknologi Yang kedua Harus Mampu Membangun E-coting Harus banyak teman Jadi sukses Sekarang orang itu Harus banyak teman Kalau tidak Susah kita sukses Yang ketiga Kita harus Memiliki Kemampuan Kecerdasan Emosional Kecerdasan Sosial Dan kecerdasan Spiritual Yang bagus Nah kalau kita Lihat Aspek-aspek ini Maka Tentunya kita Bisa melihat Pada diri kita Sendiri Sudah-sudah Yang sudah Dibisuh Tentu sudah Memiliki Yang pertama Kemampuan Akademik Sudah ada Ilmu Kebidangannya Sudah ada Kompetensi Kebidangan Sudah ada Ini sudah Dibisuh Dengan IPK Sekian Ada yang 3,7 Ada 3,5 Dan sebagainya Tapi ketahuinlah Sudara-sudara Sekalian Penelitian di Harvard University Menunjukkan bahwa Sukses Seseorang Dalam Karirnya Itu 80% Ditentukan Oleh Aspek Kepribadian Aspek Karakternya Aspek Sob Skillnya Nah oleh Karena itu Sudara-sudara Yang telah Memiliki Kemampuan Akademik Dan Kumpulan Kepotensi Tadi itu Harus Membangun Kajian Khusus-usus Tenaga Kesehatan Paling tidak Ada Lima Hal Yang Anda Harus Tanamkan Pada Dari Anda Dan Bangun Mulai Sekarang Terutama Ini Mahasiswa Masih Belajar Jadi Kita Belajar Itu Bukan Untuk Mencari Ijazah Bukan Untuk Mencari Gelar Kita Belajar Untuk Mengisi Ini Jangan Hanya Ini Saja Yang Diisi Jangan Hanya Otak Saja Yang Diisi Tapi Kambu Tidak Diisi Kita Kan Menjadi Robot Jangan Kita Hidup Seperti Robot Makanya Sekarang Dikatakan Orang Orang Yang Ahli Komputer Jangan Berpikir Seperti Komputer Tetapi Buatlah Komputer Itu Berpikir Seperti Manusia Karena Komputer Tidak Punya Perasaan Yang Pertama Yang Anda Harus Membikir Adalah Standar Kinerja Sudah 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 Tamat Besok Mulai Kerja Misalnya Kita harus Sudah Mulai Membangun Standar Kinerja Tidak Persihkan Diri Anda Dari Penyakit Kudis Apa Apa itu Kudis Kurang Disiplin Komitmen Dan punya Motivasi Yang tinggi Tidak pernah Dia berpikir Kapan Dan dimanapun Dia akan Bekerja Dan Satu Tujuannya Berikan Ketika Ketika Balinas Adalah Melaksanakan Pugas Jaringan Baru Orang Yang takut Dipindah Tempatkan Orang Yang takut Di lingkungan Yang baru Adalah Orang Yang Sorsinya Yang membedakan Kualitas Hidup Itu Hanya ada Dua Yang pertama Pengalaman Belajar Dan Pengalaman Hidup Dari Siapa Dan Dimana Kita Pernah Belajar Dimana Kita Pernah Hidup Dengan Siapa Kita Hidup Lingkungan Apa Masyarakat Apa Yang dimana Boleh Karena Itu Kalau Kita Dipindahkan Dari Tempat Lain Dalam Begaya Itu Sangat Bagus Karena Itu Akan Memperkaya Pengalaman Hidup Kita Kalau Kita Pindah Dari Tempat Ketempat Lain Itu Berarti Kita Diberi Kesempatan Untuk Belajar Dari Orang Yang Berbeda Dan Belajar Dari Lingkungan Yang Berbeda Dan Belajar Menghadapi Tantangan Yang Berbeda Dan Itu Yang Menambah Kualitas Hidup Dan Pengalaman Ibu Kita Tempat Yang Baru Karena Itu Akan Memberikan Pengalaman Yang Baru Itu Satu Solstir Yang Harus Kita Menilikan Siap Bekerja Dengan Siap Kemampuan Bekerja Sama Dengan Orang Lain Harus Kita Bangun Kita Harus Membangun Interpersonal Ada Yang Bisa Tepat Asli Yang Tempat Di Bawang Tadi Bekerja Keras Bekerja Certas Bekerja Tuntras Apa Lagi Asli Tempat Tidak Ada Yang Tahu Bekerja Ihlas Bekerja Ihlas Itu Bukan Berarti Kita Bekerja Tanpa Gaji Hal Itu Yang Dimaksud Tapi Tadi Itu Ihlas Melaksamakan Tugas Karena Menciptai Tugas Punya Komitmen Terhadap Pekerjaan Senang Bekerja Dibayar Atau Tidak Dibayar Ada Sedikit Alhamdulillah Ada Banyak Wasyukur Kalau Kadang-kadang Tidak Ada Tidak Bisa Dipaksa Itu Juga Kita Punya Gaji Setiap Bulan Misalnya Dengan Nanti Raji Masuk kerja Kalau Dekat Tanggal Satu Pagi Percepatan Ini Tanggal Satu Tapi Kalau Sudah Tanggal Dua Nah Mulai Malas Selama Terima Gaji Selain Kalau Tanggal Baru Tanggal 15 Tanggal 16 Waduh Itu Tidak Ikhlas Semuanya Kalau Yang pertama Yang pertama Itu Empat Kes Itu Harus Anda Melih Tidak Tidak Sama Tidak 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 Tenaga Kesehatan Tidak Perbesaran Harus Bisa Senyum Jadi Kalau Anda Tidak Bisa Senyum Jangan Jadi Perawat Jangan Jadi Bidah Kalau Perlu Anda Bisa Membuat Senyum Orang Yang Sedang Melahirkan Bisa Tidak Pokoknya Ciptakan Sesuatu Orangkali Kalau Anda Menyanyi Dan Menari Sekitarnya Mungkin Dia Sebentar Itu Dia Tidak Rasakan Kesakitan Karena Dia Tertawa Mendengar Lagu Anda Dan Melihat Gerakan Anda Harus Anda Saya Ingin Mengutipkan Sebuah Standar Keperibadian Dari Ahli Management Dari Manula Yang Mendefinisikan Keperibadian Ini Sebagai Berikut Bila Di Dalam Rumah Dia Adalah Kebaikan Di Dalam Bisnis Dia Adalah Kejujuran Di Dalam Masyarakat Dia Adalah Kesepanan Dan Di Dalam Pekerjaan Dia Adalah Kejermatan Dia Adalah Sportivitas Terhadap Yang Beruntung Ia Beri Selamat 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 Ya Jangan Motakan Ah Curang Ini Macam Macam Ini Terhadap Yang Jahat Dia Harus Bertahan Dia Terhadap Sopi Sopi Terhadap Tauran Dia Harus Tahan Terhadap Yang Kuat Dan Kompeten Dia Percaya Kalau Memang Orang Kompeten Dan Kuat Silahkan Kita Sambil Kita Beri Kepercayaan Tetapi Bagi Yang Menyesal Melakukan Perbuatan Yang Salah Ia Maafkan Karakter Memahkan Itu harus Ada Jangan Selalu Ada Dendam Dan Terhadap Tuhan Ia Tahan Dan Mulia Ini Adalah Standar Karakter Standar Pribadian Apakah Kelompok Tak Still Bagus So Still Bagus Atau Hasil Bagus So Still Bagus Perbaiki Itu Kau So Skill Karena Nanti Pada Saat Kita Bekerja Baru Kita Bisa Tahu Kekurangan Dan Kelemahan Gimana Dan Setiap Kelemahan Itu Kita Harus Pelajari Dan Kita Perbaiki Jangan Dibiarkan Rasa Percaya Diri Rasa Kemampuan Untuk Bekerja Sama Dengan Orang Lain Egoisme Tidak Suka Mendengar Orang Itu Harus Tidak Bisa Langsung Karena Ini Melalui Proses Pendewasaan Diri Kita Hidiri Sekalian Yang saya Mati Saya Kira Inilah Sekedar Yang Saya Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Ini Yang Terakhir Sekali Saya Sampaikan Sampaikan Bahwa Besok Pagi Seperti Biasanya Anda Bangun Pakaian Mau Pergi Kuliah Tapi Besok Pagi Ingat Tidak Ada Tidak Ada Lagi Kuliah Anda Mau Lemah Ya Tentu Ibu Dan Bapaknya Tidak Siapkan Lagi Dua Tidak Ada Lagi Sekarang Bagaimana Mengisi Itu Isilah Hidup Ini Dengan Manis Ya Bagaimana Caranya Kalau Pagi Bangun Duduk Manis Tebar Tebar Senyum Manis Hilangkan Wajah Yang Sinus Minum Teh Manis Makan Kue Kue Yang Manis Begitu Hiasi Hidup Anda Dengan Humoris Hiduplah Dengan Harmonis Dan Religis Hidup 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 Harus Selalu Penuh Dengan Optimis Tapi Jangan Pesimis Jangan Terlalu Hanya Tangis Jangan Terlalu Hanya Meringis Selamat Pada Semuanya Yang Terakhir Jangan Terlalu Hanya Permis Terutama Permis Kepada Diri Sendiri Kalau Anda Tidak Mau Stres Jangan Terlalu Banyak Keinginan Dan Jangan Terlalu Banyak Harapan Kalau Mau Stres Kurang Kurangi Keinginan Kurangi Harapan Lebih Kurang Yang Mau Dimankan Wabillahi 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 selamat menikmati 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 Karena kamu seadab diriku hidup selamanya Diriku hidup selamanya Diriku hidup selamanya Diriku hidup selamanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih